Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini kita akan coba bahas update terbaru untuk MIUI Launcher Untuk Poco Launcher itu sudah kita bahas di video sebelumnya teman-teman Bisa dicek aja ya video sebelumnya Oke disini untuk di Redmi Note 11 saya Saya sudah pakai MIUI Launcher itu versi yang ini teman-teman Nah ya kita akan coba update ke versi terbaru Nah di video sebelumnya di Poco itu ada kendala nih Versi release ini ketika kita coba update versi stabil itu mengalami masalah tidak bisa di install Jadi disini kita harus uninstall update terlebih dahulu Tapi disini kita akan coba tes dulu aja langsung kita coba update Apakah nanti mengalami hal yang sama ketika kita coba update seperti di Poco Launcher teman-teman Oke nah disini untuk tampilan awal sih seperti ini ya Ini masih versi sebelumnya widgetnya juga sudah seperti ini Kalau kita masuk ya tampilnya seperti ini ya widget-widgetnya Kemudian kalau kita masuk ke setelan Disini masih seperti ini masih belum ada hilangkan teks Ya teman-teman nah seperti ini Kemudian kalau kita coba masuk ke lainnya Ini ada layar satu aplikasi foldnya saya aktifkan Navigasi sistemnya seperti ini gerakan teman-teman tuh ya Jadi saya pakai yang gesture lah ya gitu teman-teman Oke langsung aja disini kita coba install atau update ke versi terbaru teman-teman ya Langsung aja kita Sebentar Mana nih Nah ini dia teman-teman Langsung aja ya kita coba nih ya Kita langsung saja update Apakah dia bisa atau tidak teman-teman Oke Oke aplikasi terinstall ya Sekarang ke versi 59 5963 nih ekornya nih ya Oke Langsung kita coba cek dulu aja Nah ini dia teman-teman Sudah terupdate Dan ini masih versi release teman-teman ya Belum versi global teman-teman Nah ya ini versi release nih Oke langsung aja kita coba keluar Nah ini dia tampilannya teman-teman seperti ini Oke Kalau kita coba cubit Seperti ini Kita coba ke widget Seperti ini ya Kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan Settingnya seperti ini Jadi masih tetap sama ya Dengan versi sebelumnya Tidak ada yang lain Hilangkan teks atau apa Kemudian untuk di bagian layar utama Atau settingannya seperti ini Di layar 1 ada aplikasi Fold Ada Google Discover Dan bisa kita setting untuk tidak diaktifkan Navigasi Kemudian juga disini Untuk kunci susun layar utama Seperti ini icon Nah ini icon kita coba lihat Ini ukurannya bisa super besar teman-teman nih Ini super besar Ini kecil banget ya Ini besar Kita coba Kita coba pakai ya Kita coba pakai ya teman-teman ya Kemudian di sini ada animasi Ini icon global nih Memberikan animasi di icon Aplikasi pihak ketiga Kita coba aktifin aja Oke seperti ini ya Nah tampilkan rekomendasi Ya disini teman-teman Nah ya Kalau kita coba masuk ke sini Nah ini Ini rekomendasi nih Nah kalau teman-teman risih Tinggal di nonaktifin aja Masuk sini Lainnya Nah ini tinggal di nonaktifin aja Seperti ini ya Oke Nah ternyata ini kalau kita Iconnya di ukuran besar Seperti ini Keren juga teman-teman ini Coba lihat Tuh Keren juga ya Ini ukuran Ini digedein Seperti ini ternyata Malah benar-benar mirip Seperti iPhone loh teman-teman Oke ya Nah ini Seperti ini tampilannya ya teman-teman ya Oke Tuh Kalau kita coba lihat Disini sekarang sudah tidak ada Tadi ya Rekomendasi sudah dihilangkan Karena kita tadi sudah Matikan untuk fiturnya teman-teman Nah Memang disini bedanya dengan Poco itu Tidak ada yang namanya Kecepatan animasi Ya ini sudah versi rilis Masih tetap ya Tidak ada di MIUI Launcher Hanya ada di Poco Launcher Itu memang mungkin Kelebihan dari Poco Launcher Teman-teman Ada kecepatan animasi Tetapi Sebelumnya kita sudah update ya Di Poco Launcher itu Ternyata memang disini Tidak ada Fitur Tambahan tersebut ya Setelah kita coba update Kecepatan terbaru malah jadi hilang teman-teman Karena ini bukan versi rilis Tapi versi stabil globalnya Begitu teman-teman Jadi tinggal dipilih aja lah Kalau di Poco ya Itu teman-teman bisa simak aja Selengkapnya di video saya sebelumnya Terkait pembahasan khusus Terkait Poco Launcher Nah Kalau disini Seperti inilah Di MIUI Launcher ya Atau peluncur MIUI Gitu teman-teman Jadi teman-teman bisa coba aja update Nanti bagaimana rasanya Itu kan setelah menggunakan versi MIUI Launcher terbaru ini Biasanya sih lebih bagus lah Lebih smooth teman-teman ya Seperti itu Dan disini yang menariknya memang Kita coba gunakan iconnya Dibesarin keren ternyata ya Saya belum coba sebelumnya Disini kita coba Ternyata keren ya Pake super icon ya Ataupun ya iconnya besar gini teman-teman Seperti itu Dan disininya kita settingnya itu Ya 4 ya 1, 2, 3, 4 Gitu kan Settingnya 4 seperti ini Sip teman-teman ya Jadi itu aja mungkin di video kali ini Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat Dan jika teman-teman ingin coba update Langsung aja cek linknya di deskripsi box ya Itu aja ya Oke itu aja Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sip Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!